Musuh saya besar jadi saya kalah Saya bukan salah Tapi saya kalah Jangan ngomong belok kalau ini human-human Saya akan buktikan Dan saya membuktikan virus saya Tidak menular Hasilnya menang kita? Tapi ibunya? Di penjaraan Ironis ya, ayahnya tepuk-burung Tidak pakai vaksin Tapi pakai pulit 5, 4, 3, 2, 1, close the door Baik, saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Siti Fadillah Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Yang pernah berjuang Untuk melawan flu burung SARS Itu pada tahun 2005 Dan disana kalau saya baca Semuanya Ibu ini sebenarnya Sebagai seorang pahlawan yang berhasil Menghilangkan flu burung Di Indonesia dan di dunia Itu benar dong? Jadi Membatalkan Penetapan pandemi Flu burung oleh WHO Membatalkan penetapan pandemi Oh iya, oke Tapi Ibu sebelum kesana Ibu Ibu dipenjara saat ini Kebetulan saat ini lagi tidak dipenjara Beliau lagi di rumah sakit saat ini Karena satu dan dua hal Tapi Ibu dipenjara karena Dituduh korupsi Sebesar 6 miliar 1,3 miliar Saya itu tidak merima sebesar Betul, tapi Ibu dituduh korupsi Dituduh Dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara Yang dilakukan oleh Islon 2 saya Dan Islon 2 saya Sudah membayarlah Dan dia tidak dihukum Saya dituduh membantu dia Saya dihukum Dan itu tidak ada bukti Tidak ada saksi Tidak ada bukti, tidak ada saksi Jadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan itu Jaksa penuntut umumnya Mengatakan fakta pengadilan Kita abaikan Kemudian hakimnya mengatakan Saya memutuskan tanpa bukti Saya tidak perlu bukti Dan Ibu akhirnya harus dipenjara? Menurut Ibu kau? Sangat tidak fair Kalau misalnya Ibu tidak bersalah Kenapa Ibu bisa dipenjara? Yaitu negara kita ini Nampaknya Tidak Berdaulat Full Tidak full berdaulat Nyatanya Saya ngerasain sendiri ya Bahwa lembaga hukum Kadang-kadang masih dipakai untuk Suatu kekuatan tertentu Bisa untuk mengatur orang Orang yang tidak Tidak mau diatur Kemudian dicari-cari salahnya Tidak ada salahnya Dibikinin perkara Artinya karena Ibu tidak bisa diatur? Ya mungkin Mungkin Saya dikatakan tidak bisa diatur oleh Siapa saya tidak tahu Karena kalau saya Jadi menteri Saya tidak pernah dipecat Jadi tim pres Saya tidak pernah dipecat Dan saya Tidak melakukan sesuatu pun yang Berlawanan Ibu ini kan dimana-mana Berita yang tersebar Adalah Ibu mengatakan Jangan menggunakan vaksin Dari Bill Gates Menurut pengalaman Ibu Kenapa? Ada sesuatu yang Aneh gitu Untuk saya ya Saya ikutin Bill Gates ini Di forum ekonomi Di Davos Di Davos Berserah ada forum ekonomi Kalau tidak salah Awal tahun itu Awal tahun itu Ada suatu Forum ekonomi Internasional Di sana Bill Gates Menurut perbicara utama Dia di situ Menggebu-gebu Bahwa nanti akan ada Pandemi Saya juga nonton Nah Anehnya Dia mempersiapkan Vaksin Selalu pandemi Selalu ada vaksin Kalau pandemi Penyelesaiannya Yang ada vaksin Kenapa tidak pandemi Pandemi Yang dihentikan Kenapa Yang dibuat vaksinnya Mau ya jangan sampai Terjadi pandemi Satu Ini kan bukan dokter Dia itu Dia tidak pernah Sekolah ke dokteran Kenapa dia begitu Fasihnya Menganalisa Akan terjadi pandemi Menganalisa Dunia akan butuh Vaksin Sekian miliar Untuk saya itu Suatu hal yang Tidak masuk di akal saya Ada apa sih ya Dia kan pebisnis Dia kan ahli Ahli Komputer Mungkin dia ahli Virus Di komputer Tapi kalau virus di manusia Kan berbeda Nah itu Saya hanya Saya waktu itu Tahun 2017 Saya kumpul-kumpulkan saja Nah begitu Begitu terjadi Saya bongkar Ibu membongkar ini Tahun 2017 2017 Saya mbakten doang Tahun 2000 Terus saya ikutin Betul gak ya Kapan ya ada pandeminya Kapan ada pandeminya Dan betul Ternyata ada pandeminya Betul Yang sebetulnya Tidak Terlalu Berat seperti flu burung Flu burung itu Satu hari meninggal Dua hari meninggal Kalau ini masih Banyak hari Ibu bukannya pada saat flu burung itu Ibu sempat Bersikeras dengan WHO Pada saat itu kan Dan ibu menang pada saat itu Iya Ibu menang dari WHO Iya Karena WHO Berhasil kita Reformasi Ibu berhasil mereformasi WHO Pada saat itu Iya Yang tadinya saya pandang Bahwa WHO tidak adil Terhadap negara-negara Yang berkembang seperti kita Dan saya reformasi Bahwa kita Mempunyai kedudukan yang sama Dan kemudian WHO harus transparan Dan kita mempunyai Kedudukan yang sama Dengan negara manapun Tidak ada yang dibawah Tidak ada yang di atas Kalau sakit Kita semua harus menolong Dan kita semua Harus bersama-sama berpikir Dan ibu pernah menolak Vaksin dari mereka Iya Tidak ada vaksin untuk Dan flu burung Tidak ada vaksin untuk flu burung Karena ibu tolak pada saat itu Iya Ibu tolak pada saat itu Iya Saya membuktikan Saya tidak Saya membuktikan bahwa virus flu burung Tidak menolak Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar Mengatakan flu burung itu menolak Human to human transmission Sudah masuk CNN Sudah digumpulkan kemana-mana Seperti bukan Tapi saya Saya Tidak mau Jangan ngomong dulu Kalau ini human to human Saya akan buktikan Dan saya membuktikan Virus saya Tidak menolak Ini gambarnya virus saya Ini tentu virus saya Nah itu Kemudian Dan saya protes juga ke PBB Sehingga kemudian terus Stop Setelah itu Stop lah Stop vaksin Stop lah flu burung Saya nyetop flu burung Tidak pakai vaksin Tapi pakai politik Ibu Ibu punya top flu burung Tidak dengan vaksin Tapi dengan politik Artinya Flu burungnya hilang sendiri Kalau di ekonomis Saya dikatakan Saya adalah Menyelesaikan Apa Menyelesaikan Pandemi Pandemi flu burung Dengan transparansi Kalau ibu mengatakan Seperti itu Artinya Flu burung pada saat itu Bisa dihentikan Karena Politik Yang ibu lakukan Artinya Bisa diatur Kapan berhentinya Virus Tidak Tidak Begini Dia melancarkan Ada pandemi Kemudian Saya bisa memotong No Tidak ada Pandemi di sini Tidak ada Human to human Transmission Pandemi itu selalu Kalau ada Human to human Transmission Itu ada Pandemi Betul Dan pada saat itu Vaksinnya mau dibuat Dan dijual ke Indonesia Dan kalau itu dijual ke Indonesia Dan harga mahal Kita harus ngutang Kita harus ngutang lagi Kita harus ngutang untuk membeli vaksin Dan ada menyetop itu Tanpa vaksin Indonesia bebas Sampai sekarang Sampai sekarang Apakah ibu berpikir bahwa Coronavirus This is 19 Atau COVID-19 It's something like that It's something like that Same thing like that Karena sama Hampir sama Hampir sama Setiap Pandemi Kemudian Munculnya Andalah Obat Vaksin Vaksin Dan obat Apalagi Seperti sekarang ini Rame banget Kayak Kayak Pasar malam Gitu Nah Itu bisa Bisa ditebak Gitu Bisa ditebak Kalau orang itu Tidak siap sebelum Pandemi Semua orang pasti Pidung Ini ada sekelompok Yang malah siap Vaksinnya Gitu Nah itu So you're talking about Bisnis Ya Bisnis Kalau Pandemi itu Munculnya adalah Bisnis Vaksin Atau komersialisasi Vaksin Maka bisa Dipastikan Akan terjadi Pandemi Yang akan datang Hati-hati Kalau ada Komersialisasi Vaksin Vaksin Diperjualbelikan Artinya Virus Diperjualbelikan Maka Pasti Si Industrialis Vaksin ini Akan Menyusun Kekuatan baru Untuk Mengadakan Pandemi Berikutnya Karena Panen Kalau Pandemi Panen Pandemi Panen Nanti kan Dia bikin Pandemi Ters Ada Keuntungannya Sama Seperti Kalau Perang Sebenarnya Beli Senjata Sebagainya Akhirnya Jadi Menurut Ibu Ini Adalah Bio Warfare Ya Tapi Saya Tidak Bisa Membuktikan Tidak Bisa Buktikan Apakah Ibu Merasa Bahwa Virus Ini Dibuat Oleh Kelompok Tertentu Mungkin Saja Mungkin Saja Mungkin Saja Mungkin Cina Itu Korban Amerika Juga Korban Kalau Cina Korban Amerika Juga Korban Berarti Ada Kelompok Yang Membuat Bisa Mungkin Menurut Saya Itu Perkiraan Saya Perkiraan Tentu Betul Belum Tentu Benar Belum Tentu Salah Belum Tentu Benar Tapi Kalau Ibu Sendiri Ketika Ini Virusnya Sudah 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 Ada Kita Indonesia Harusnya Seperti Apa Kalau Seandainya Anda Saat Ini Adalah Menteri Kesehatan Indonesia Harus Mandiri Membuat Vaksin Sudah Perlu Vaksin Kalau Tidak Perlu Vaksin Itu Antibody Orang Indonesia Itu Sangat Luar Biasa Dan Kita Mampu Buat Vaksin Sendiri Mampu Tidak Perlu Ekman Bisa Surabaya Juga Bisa Kemudian BPPT Jogja Juga Mungkin Bisa Tapi Sekarang Fokusnya Di Ekman Menurut Saya Saya Yakin Mereka Bisa Ibu Yakin Mereka Kita Mampu Membuat Vaksin Sendiri Jadi Tidak Perlu Bergantung Dengan Mereka Yang Menjual Vaksin Ini Yang Ditatut Dikuatirkan Oleh CP The Coalition For Epidemic Preparedness Innovation Ini Yang Bentuk Juga Pilgit Jadi Hampir Semua Lembaga Yang Akan Membuat Vaksin Sempat Disupport Lid Lid Ada Yang Tidak Di seluruh Dunia Ini Di seluruh Dunia Tempat 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 Faksin Hampir Disupport Pilgit Jadi Ibu Mencurigai Bahwa Ini Adalah Buatan Dia Saya Tidak Mencurigai Mencurigai Tapi Orang Bisa Berpikir Sendiri Ngapain Sih Kalau Anda Suma Orang Anda Support Maksudnya Ada Supaya Nurut Sama Kita Atau At least Menghormati Yang Nyupport Dan Tidak 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 Dengan Sangat Termawan Dan Beliau Kan Filantropis Yang Penting Indonesia Harus Mandiri Bisa Bikin Vaksin Sendiri Bisa Bikin Rapid Test Sendiri Bisa Bikin Primer Sendiri Dan Kita Mampu Mampu Ibu Di luar negeri sana Ada Banyak Sekali Dokter Buta Dokter Kaufman Yang Mengatakan Bahwa Ini Tesnya Sendiri Sebenarnya Tidak Jelas Kata Mereka Ya Ini Saya hanya Ngomong Menurut Apa Mereka Katakan Bahwa Sebenarnya Yang Diambil Itu Exosun Bukan Virus Sendiri Jadi Belum Ada Pemurnian Virus Ketika Dites Sebenarnya Jadi Artinya Mereka Bertanya Apakah Virus Ini Benar Benar Virus Ada Atau Tesnya Sudah Sudah Spesifik Bahkan Swap Tes pun Dikatakan Tidak Spesifik Kalau Di luar Menurut Beberapa Orang Dokter Apakah Itu Mungkin Jadi Gini Pada Waktu PCR Primer Primer Suatu Parameter Kalau Di Dalam Ada Plasmid Nanti Kalau Spesimen Kita Cocok Dengan Dia Nah Berarti Virus Virusnya Itu Ada Sesuai Dengan Plasmid Tapi Yang Kita Saat Ini Itu Kita Beli Dari Luar Semua Kita Bisa Beli Dari Amerika Waktu Itu Menteri Kesehatan Belang Kita Beli Semua Amerika Artinya Membuat Primer Virus Dari Amerika Pada Virus Yang Di Indonesia Berbeda Dari Amerika Artinya Tes Kita Berdasarkan Inang Yang Berasal Dari Amerika Tersebut Tidak 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 Contoh Gitu Makanya Ada yang False Positif 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 Meskipun PCR Kalau PCR Kuncinya Ada di Primernya Primer Ada Plasmid Plasmid Berasal Dari Suatu Virus Ini Made In Amerika Ya Mestinya Amerika Kan Pakai Virus Amerika Tuga Mana Mungkin Amerika Cari Virus Kita Pake Virus Negara Tersebut Tersebut Kita Untuk Ngecek Virus Kita Lah Virus Dia Kenal Dengan Virus Kita Ada Yang Kenal Ada Yang Tidak Tidak Semua Kenal Dengan Plasmid Primer Ini Jadi Artinya Pengetesan Kita Mesti Tan Tanya Ya Kurang Pas Kurang Tepat Tepat Kalau Pake Alat Kita Sendiri Yang Berbasis Virus Kita Sendiri Kita Banyak Ahli Kita Yang Pinter Pinter Cuman Butuh Political Will Dana Fokuskan Sekarang Dana Untuk Riseks Itu Yang Selama Ini Riseks Selalu Mendapat Dana Yang Kecil Kemudian Mengharapkan Bantuan Dari Asing Bantuan Dari Asing Itu Menggetarkan Mengguyahkan Hati Dari Persit Persit Itu Untuk Nasionalismenya Itu Juga Bisa Bergoyang Karena Yang Perhatian Malah Orang Asing Mengasih Dana Orang Asing Lama 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 Dia Lupa Mana Induk Mana Semang Nah Ini Yang Indonesia Itu Riseks Itu Masih Terlalu Kecil Itu Pada Penting Sekali Kalau Ibu Mengatakan Bahwa Ibu Pada Saat Itu Di Penjara Akhirnya Karena Sebuah Tuduhan Korupsi Artinya Kan Semua Yang Ibu Katakan Itu Mengandung Resiko Artinya Ibu Dijebloskan Karena Sesuatu Sebenarnya Itu Ibu Percaya Ya Menurut Saya Saya Mempunyai Suatu Sikap Yang Sikap Itu Mengakibatkan Saya Di penjara Tapi Saya Tidak Menyesal Karena Sikap Saya Untuk Melindungi Rakyat Saya Saya Berbuat Itu Bukan Untuk Saya Saya Dapat Apa Karena Aku Tidak Dapat Apa Apa Saya Laku Tapi Saya Yakin Saya Melindungi Rakyat Saya Dan Ternyata Bukan Indonesia Terlindung Ternyata Pandem itu Gagal Satu dunia 2006 Kalau Dihitung Berapa Ribu Triliun Yang Dihitung Sekarang Dengan Korona Sekarang Berapa Triliun Kerugian Seluruh Dunia Apalagi Kerug Burung Lah Yang Saya Terkesan Sampai Sekarang Lawong Tidak Menular Kau Berani Menular Pada Pada Saat Itu Dan Ibu Membongkar Dan Hasilnya Menang kita Karena Saya Membunyikan Secara Virologi VHO Mendiang Secara Public Health Atau Epidemiologi Hasilnya Menang kita Tapi Ibunya Di penjara Ironis Ya Itulah Dunia Yang penting Niat kita Dan Apa yang terjadi Itu Tidak pernah Lepas Tapi Kenapa Ibu Masih Berani Bicara Sekarang Saya Baca Di Media Ibu Masih Berani Bicara Tentang Virus Ini Ibu Masih Berani Bicara Tentang Apa Ibu Lakukan Bahkan Saya Ada Media Satu Yang Bicara Tentang Ibu Dilindungi Sniper Dulu Ada Di Media Lu Ya Aku Saya Enggak Ngomong Tentang Itu Yang Saya Om Tentang Ilmu Yang Kurang Banyak Harus Tahu Jangan Sampai Rakyat Ini Tahu Sama Sekali Jadi Saya Hanya Menyampaikan Satu Pengetahuan Dan Menurut Saya Wajib Kalau Saya Tahu Sesuatu Yang Tidak Baik Saya Diam Satu Padahal Saya Tahu Tidak Tidak Belajar Bahwa Ketika Ibu Bicara Pada Saat Itu Akhirnya Menurut Ibu Akhirnya Ibu Dikenjara Saya Terlalu Berani Keluar Berani Mengalahkan Negara Adhidaya Mengalahkan Itu Itu Suatu Hal Yang Impossible Sebetulnya Sampai Sekarang Sudah Ada Jangan Menggagal Pandemi Pandemi Sampai Sekarang Tidak Ada Baru Sekali Pandemi Gagal Karena Ibu Siti Fadila Tapi Walaupun Ibu Sekarang Ada Di Penjara Bangganya Seperti Apa Ya Saya Seorang Islam Di Dalam Islam Itu Pilihan Allah Itu Selalu Terbaik Pilihan Allah Yang Terbaik Mungkin Kita Tidak Tahu Hikmah Apa Tapi Pasti Ada Hikmah Mungkin Dulu Saya Baca Quran Berlepotan Setelah Di penjara Quran Saya Jadi Lancar Jadi Rajin Banget Baca Quran Ibu Baik Baik Aja Di Penjara Baik Tidak Ada Bedanya Tidak Ada Bedanya Diperlakukan Dengan Baik Oh Ya Dan Saya Di penjara Panggilan Saya Bumenteri Malah Padahal Sudah Lama Saya Dengan Petawa Ini Lucu Benar Dan Saya Sebagai Sesepuh Disitu Ya Sesepuh Jadi Memang Sebetulnya Kebahagiaan Ada Dalam Hati Bukan Ada Di tempat Di tempat Anda Duduk Dan Ada Tempat Berdiri Tapi Kebahagiaan Tidak ada Di dalam Penjara Pun Kalau kita Merasa Dekat Dengan Allah Merasa Dekat Dengan Tuhan Orang 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 Yang Kita Cintai Tetap Menganggap Kita Seperti Biasa Tapi pada saat Ibu Pertama Menjabloskan Penjara Apa Ibu Tidak Emosi Tidak Marah Kalau Ibu Merasa Tidak Salah Ya Pastilah Itu Manusiawi Tapi Saya Tahu Musuh Saya Besar Jadi Saya Kalah Saya Bukan Salah Tapi Saya Kalah Tapi Saya Pernah Menang Kalau Dulu Saya Dibilang Pak Ilyas Saya Pernah Waktu itu Belum Ada ILC Tapi Dia Wawancara Begini Lebih Baik Jadi Harimau Satu Hari Daripada Jadi Kambing Seumur Hidup Jadi Ibu Pernah Jadi Harimau Sekarang Dari Kambing Apa Ibu Berapa Lama Lagi Nanti Oktober Oktober Ini Selesai Bayangin Kurang 4 Bulan Saya Kurang 4 Bulan Sudah Selesai Di Lutan Saya Ada Corona Saya Ini Kan High Risk Umur Sudah 70 Tahun Mau 71 Saya Punya Penyakit Yang Permacem-macem Ada Asma Ada Hipertensi Yang terkontrol Kan Obat Obatan Ada Jantung Yang Iramanya Enggak Bener Kok Saya Tidak Di Rumah Si Mbak Mbak Yang Saya Bila Mbak Padahal Saya Lebih Mudah Pada Saya Itu Semua Dipulangkan Di Rumah Saya Pernah Ngomong Itu Tapi Kartanya Karena Pelaksananya Adalah Siapapun Yang Tertuduh Korupsi Tidak Bisa Dili Yang Namanya PP99 PP99 Memang Itu Berlawanan Bangat Dengan HAM Kalau Di seluruh dunia Semua WPP Itu Menapik Mempunyai Yang Sama Ini Enggak Mempunyai Sama Korupsi Narkoba Teroris Nah Yang Tidak Dapat Remisi Sehari Pun Empat Tahun Ya Empat Tahun Nah Sekarang Ini Kurang Empat Bulan PP99 Kan Dibuat Tidak Pada Keadaan Pandemik PP99 Kan Dibuat Pada Keadaan Normal Kenapa Juga Diberlakukan Pada Keadaan Pandemik Seharusnya Enggak Pandemik Itu Adalah Darurat Kegawatan Kesehatan Masyarakat Gak Boleh Menaruh Orang Yang High risk Di Dalam Zona Di Dalam Rutan Atau Lapas Ada Orang Yang Setua Saya Dengan High risk Begini Dibiarkan Saya Di Dalam Lenggar Kami Itu Dan Saya Heran Takutnya Kok Takut Banget Sih Sama PP99 Lebih Takut PP99 Pada Perada Tuhan PP99 Yang Bikin Orang 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 Yang Juga Pernah Jadi Tersangka Kabur Australia Kemana Gak Tahu Laku Malas Takutnya Bukan Main Sama PP99 Aku Heran Kalau Yang Takut Tukang Bisa Gak Apa Luku Sampai Posen Paling Tinggi Dwi Dwi Takut Sampai PP99 Aku Gak Gerti Ini Dunia Aneh Juga Tapi Tinggal Empat Bulan Lagi Bu Ya Begitu Ibu Keluar Nanti Apa Yang Ibu Lakukan Saya Mengalir Seperti Air Air Yang Mengalir Seperti Apa Yang Jelas Saya Akan Tetap Konsisten Untuk Menyuarakan Menyuarakan Kebenaran Dan Semuanya Untuk Rakyat Apapun Saya Ingen Mesejarakan Rakyat Indonesia 5,4,3,2,1 Close The Door